Saya bersyukur lah yang saya belajar tentang logat Tenggana lah. Ih, logatnya itu loh, bisa kayak gitu ya? Hari saya macam, eh, kenapa pula? Itu kebiasaan orang Malaysia tuh ya? Macam tengok saya, ingat saya tak ada duit kah? Apa nih kan? Tapi bila pergi danya, dia kata, tak, ini memang budaya-budaya kita nih. Suka traktir gitu ya? Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya? Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutkan di kebiasaan dari teman-teman semua. Kenapa sih banyak sekali ya, ramai yang namanya Mat Saleh, Mina Saleh ini datang ke Malaysia belajar ya bagaimana sih kebudayaan di Malaysia, adat istiadatnya, bagaimana bahasa yang digunakan oleh warga negara Malaysia gitu kan. Jadi banyak sekali, ramai sekali ya namanya orang dari luar negara tentu saja, dari manca negara yang datang ke Malaysia dan mereka ini merasa jatuh hati dengan negara Malaysia. Ya teman-teman, langsung saja kita nonton videonya ya. Pisang emas di bawah belaya, masak sebijik di atas peti. Hutan emas boleh dibayar, hutan budi bawah ke mati. Dewan bahasa, ruangan, 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 bahasa. Okey, Malaysia di hati, mat dan eksklusif Daniel James Tyler. Okey, nama penuh saya adalah Daniel James Tyler. asal daripada nama tempat saya itu, Charltonham. Dia dekat-dekat dengan Bristol dekat London. Jadi saya datang ke Malaysia tahun 2009 dan sekarang ini menetap di sini dah, ini masuk tahun ke yang ke-12 lah. Jadi saya, adik-adik saya tiga orang. Saya anak yang kedua. Dan saya seorang saja yang berada di sini lah. Yang saya abang, abang ada seorang, adik seorang. Jadi dengan keluarga saya, dengan mak ayah semua dekat sana, dekat England, dekat sana. Tapi dia orang pun datang ke sini setiap tahun dan saya dengan keluarga, dengan isteri saya, dengan anak-anak saya akan balik ke sana juga setahun sekali lah. Jadi keluarga di sini, saya of course ada isteri saya, anak saya dua orang. Zain umur dua tahun setengah dan Eden ada hampir dua bulan baru lagi. Dan isteri saya, Nadifa dah sebahaya dengan saya umur 31 lahir tahun 1989 dan saya dah kahwin dah tiga tahun. Tahun ni maksud empat tahun. Itulah sedikit, sedikit. Bagaimana nama Ahmad Dan muncul? Saya macam saya cakap tadi, nama penuh saya Daniel tapi saya singkatkan kepada Dan. Jadi masa saya mula-mula datang sini, pergi ke Terengganu dan jumpa dengan orang di Pulau Kapas dan saya perkenalkan saya sebagai Dan lah. So orang kata dah kalau dekat Terengganu, kita akan panggil Mak Dan lah. Tapi awal-awal itu tak lekat lagi sebenarnya. Macam orang tempatan je situ, dia panggil Mak Dan. Tapi makin lama dan saya start guna juga macam bila jumpa dengan orang, saya kenalkan diri saya sebagai Mak Dan. Dan makin lama orang tahu, ada Mak Saleh yang duduk di pulau nama Mak Dan. Jadi nama Glamour itu boleh datang daripada situ lah. Tapi asal dia adalah 2-3 orang je dekat Pulau Kapas yang guna nama itu untuk panggilan kawan-kawan je sebenarnya. Oh, ok. Kenapa negeri Terengganu menjadi pilihan? Saya pilih Terengganu sebenarnya sebab masa itu saya backpacker. 2008-2009 saya backpack. Ok, I see. Dan saya masa itu saya dekat Thailand dan saya nak pergi ke Singapura. Saya kena lalu je di Malaysia. Dan sebab saya backpack, kita lalu ikut tanah besar lah. Dan saya masa itu boleh kata macam pantai timur di Thailand lah. So, setelah logik kita turun, kita ikut pantai timur di Malaysia lah. So, kita masuk di Kelantan. So, kita pergi ke Pulau Perhentian. Duduk situ dah seminggu. Lepas itu turun lagi, turun bawah lagi ke Pulau Kapas. Dan masa duduk di Pulau Kapas itu dah ada feeling yang lain sikit daripada tempat-tempat lain yang kita pernah pergi. Contoh bila kita pun ada macam certain tempat yang sangat-sangat touristy. Kita ni tak dapat rasa macam, bukanlah kata orang tak yakin tapi kita tahu kita ada salah seorang pelancong dalam dia punya jumlah pelancongan dalam satu tahun lah. Tapi masa dekat Pulau Kapas itu, dia ada satu feeling yang sangat macam keluarga, brotherhood, homely punya vibe lah. Dan bila kita macam, masa dulu saya seorang, backpack seorang, jauh daripada keluarga, jauh daripada kawan-kawan, apa semua lah. So, bila kita rasa macam, kita jumpa setempat yang macam, boleh kata macam, orang dah yakin, kita rasa macam, ada family punya vibe macam tu. So, kita rasa seronok dan selamat nak duduk lah. Tapi, yang nak macam kita, boleh kata macam kita pilih lagi untuk tempat duduk, belum lagi. It's just macam nak duduk dekat situ, rehab mungkin 2-3 minggu. Dan saya, macam jenis saya, bila saya backpack ke travel ke mana-mana, saya akan belajar sikit bahasa dia. Just cukup untuk cakap hello, thank you, goodbye, basic things lah. So, itu dekat Malaysia pun buat macam tu lah, dekat Terengganu lah, buat macam tu kan. So, makin lama duduk dekat Terengganu, makin banyak perkataan yang kita dapat belajar. Dan saya pun ingat, saya tanya dengan kawan-kawan yang macam, yang saya tengah cakap ni, yang korang tengah cakap ni, bahasa Melayu ke bahasa Terengganu? Bahasa Melayu lah. Macam bahasa Melayu lah, apalah ni, bahasa Melayu lah. Oh, iya, cakap apa ya? So, saya yakin lah yang saya tengah belajar bahasa Melayu. Tapi, dia, poin dia yang saya tahu sebenarnya saya belajar lorak Terengganu yang beza dengan bahasa Melayu adalah bila saya pergi ke KL. Saya, parent saya datang sini, saya jumpa dia orang dekat KL, saya nak tunjuk ke parent saya lah, macam, tunjuk ni, macam, saya boleh cakap bahasa Melayu lah ni, tengok lah. So, cakap dengan orang ni. So, orang tengok macam, apa? Macam, semua ayah saya macam, siang ke dia kan? Macam, dia ingat dia, dia ingat dia. Pandai, rupanya dia tak pandai pun. Saya pandai, dia orang tak faham je saya tengah cakap apa. So, bila kita balik Terengganu, baru mak ayah saya tahu macam, oh, ok, memang dia pandai pun cakap Terengganu. Tapi, sebenarnya yang kita cakap Terengganu tu pun, jadi, kita dah boleh macam, boleh kata, bina karya ataupun kelainan atas lorak tu. Sebab, ramai sebenarnya Mak Saleh cakap bahasa Melayu sebenarnya. Tapi, dengan lorak, kalau ada yang cakap lorak Terengganu, ke lorak Kedah, ke lorak, whatever lah, dia ada kelainan. Iya, beda-beda ya. Something yang different daripada yang lain lah. So, itulah yang sebenarnya bersyukur lah, yang saya belajar cakap dengan lorak Terengganu lah. Is, loraknya itu loh, bisa kayak gitu ya. Perkataan bahasa Malaysia yang dipelajari. Wow. Yang paling ingat, yang paling awal belajar adalah bagai. Ada dua perkataan, bagai dengan bahang. Macam bahang, macam bahang ni, bahang tu, macam makan sedap, bahang makanan ni, ataupun bahang tu. Ingat bahang tu awal-awal, tapi paling awal tu bagai. Itu yang paling awal, yang paling klise untuk Terengganu. Tapi, yang paling awal, kawan-kawan macam bagi tahu, satu perkataan yang memang wajib kata tahu dalam lorak Terengganu adalah bagai. Beres. Bagai itu memang daripada awal. Bagai itu beres. Bila kita dalam proses untuk belajar cakap, kita tak faham pun orang tengah cakap dengan kita apa, tapi kita, oh beres lah, beres lah. Ini beres, beres apa. Tapi, itu yang perkataan paling awal kita ingat lah. Beres apa. Wah, perkataan bahasa Malaysia atau logat yang sukar dipelajari, diingat dan disebut apa saja? Saya ingat dulu yang saya cakap dengan wife saya tadi, apa lah. Masa wife saya dulu cakap dengan dia, satu perkataan yang saya susah nak sebut, bertanggung jawab. Perkataan yang sangat-sangat panjang macam itu. Jadi, kita peninglah, seharusnya sebutlah. Lepas itu, satu lagi, saya ingat saya tengah cakap kawan saya dalam telefon. Lepas itu, saya masa itu, saya ada satu rumah kampung. So, dekat luar rumah itu, ada lembu. Saya tak tahu ada lembu dekat situ. Tapi, saya tengah cakap dengan kawan saya macam, tengok ada sesuatu dekat tingkap. Macam, eh, apa pula ni? Lepas itu pergi, selit sikit, dia pun diransir. So, saya tengok, saya nak sebut, eh, kelembu. Nak sebut, eh, lembu. Tapi, dia jadi campur dengan kerbau, jadi kelembu. Jadi, kawan saya, kelembu? Apa pula kelembu? Kerbau campur dengan lembu, jadi kelembu. Jadi, perkataan-perkataan awal itu, kalau saya jumpa kawan mereka itu, eh, kelembu. Tapi, itu perkataan. Tapi, sebenarnya, yang paling suka untuk diingati adalah macam, grammar. Macam, mem-ber-per-te-kan. Jadi, bila pulak saya, especially bila dalam KL, semua kan, kan, kan. Terengganu mana ada kan. Terengganu, out. Gitu je. Tapi, latihan Terengganu, mem-kan-kan-kan. Ken-ken-ken. Apa ken-ken-ken ni? Jadi, gitu lah. Berapa lama masa yang diambil untuk menguasai di Alek Terengganu dan Bahasa Melayu? Yang masa dalam 2-3 tahun lah. Saya, saya ingat macam, kalau 2009 datang sini, dalam 2011, 2012, saya macam, yakin untuk, untuk pergi cakap dengan orang lah. Tapi, masih banyak salah sebut. Memang, tapi daripada salah sebut, kelakar itu yang kita, kita belajar sebenarnya. Saya ingat hari itu, dengan kawan saya pergi ke Pasal. Susah lah belajar bahasa lain. cuba saya punya ayat, yang saya telah belajar. Jadi, saya belajar dengan orang, kawan-kawan, dalam kawan-kawan punya setting. Jadi, dia tak ada saya, dia tak ada ni, dia ada aku dengan Mu je. Jadi, saya ingat yang saya belajar ni, pergi ke Pasal, jumpa Potcik tu. Jadi, saya nak pergi, cuba, nak pergi belikan dengan dia. Jadi, lalu ke dia, Eh, Mu, aku nak belikan Mu. Dia bilang, apa pulak eh? Kalau saya bilang, tak boleh nak gitu dah. Apa pulak? Eh, sedar, dengan aku dengan Mu, boleh aku dengan Mu. Tapi, dia tak boleh aku dengan Mu, dengan dia umur 80. Oh, oke, oke, oke. Maksudnya, lepas itu, kita tahu ada adab dengan, seperti ini. Tapi, masa tinggal belajar, awal-awal itu, memang kita tak tahu, adab, grammar, semua kita tahu. Semua kita langgur saja orang kata. Ih, Logat, bahasanya bagus banget ya, Maddan ini ya. Pandangan Maddan tentang budaya Malaysia, secara keseluruhan. Sebenarnya yang, budaya itu, yang menarik hati saya, sebenarnya, semuanya datang dari sini. Of course, negara jiran kita, Thailand, semua dia ada budaya, colorful, warna-warna apa semua. Tapi, bila datang ke Malaysia, dia sangat, boleh kata, budi bicara, dan of course, memang nampak saya, sebagai orang luar. Of course, saya buka orang sini. especially dekat, Terengganu, tuang 2009, saya memang, seorang yang, memang, jauh beza daripada, orang tempatan lah. Tapi, kali pertama yang saya sampai, dekat Terengganu, duduk dekat satu kadai kopi, untuk minum air, nak pergi bayar untuk air itu, orang, meja sebelah, dah belanja dah air saya. Kali pertama, dalam setingga jam, dah sampai di, di tanah Melayu, dah, orang dah belanja dah air saya. Macam, eh, kenapa pula? Itu kebiasaan, orang Malaysia tu ya. Macam tengok saya, saya ingat saya tak ada duit kah? Apa ni kan? Tapi, bila pergi danya, ia kata, ini memang budaya, budaya kita ni. Suka traktir gitu ya? Allah adalah, tetamu, di tempat kita, so kita akan, layan, tetamu dengan baik dan mesra. tetamu dengan baik. yang tu sebenarnya menarik hati kita untuk tahu lebih lanjut sebenarnya tentang budaya. Tapi, pasal makanan, kebudayaan, apa ni, raya, apa ni, raya, memang, saya awal-awal dulu memang tertarik bila tengok musim raya, perayaan, especially, kalau macam Malaysia, rasa ni Malaysia adalah antara negara yang banyak sangat cuti raya. macam semua, sikit-sikit ada raya, sikit-sikit raya, tapi menarik, maknanya kita dapat tengok semua daripada, senang ya? kaum, agama, semua kita dapat tengok. Tapi, of course, saya tertarik dengan Islam lah, dengan, dengan, kita raya, dengan, dengan bulan Ramadan, maknanya kita tengok sebenarnya. Masya Allah. Sebab saya membesar tak ada, pengalaman kita, maknanya kita Christmas, tapi setakat tu je, tapi bila kita macam, kita, saya puasa sebelum masa Islam, saya cuba. So, bila kita puasa selama, 30 hari, dan kita raya, kita betul-betul feeling raya tu, sebab kita dah, macam, we've earned that. Sebab kita dah macam, korban dah, dah susah dah sebulan ni, dan kita dapat sambut tu, so, dia penuh yang bermakna sebenarnya. Benar. Nasihat anda kepada masyarakat umum, yang memandang rendah tentang, keboleh adaptasian, hmm, bahasa malu. So, sebenarnya, di global. Bagi saya, bahasa ni sangat, bermakna, yang gambarkan, satu masyarakat, ataupun satu negara macam mana. Kita kena bangga dengan bahasa kita. Kita, contoh, saya selalu fikir macam ni, bila macam, contoh saya, saya dari Terengganu, saya kira sekarang ni, saya dari Terengganu. Tapi, saya pergi mana-mana negeri, saya tetap cakap Terengganu. So, kita kena bangga dengan negeri, masing-masing. Dan, kita kena hormat bahasa kita. Kita, bukan nak kata kan, tapi ramai sekarang ni sibuk not speaking, sibuk not cakap Inggeris, kejur, kejur, kejur cakap Inggeris. Anak saya pun, saya dah ajar cakap Inggeris sangat. Saya ajar bahasa Malaysia. Sebab, environment dia, sewasana dia, semua dalam bahasa Malaysia. So, kita kena bangga sebenarnya, dengan bahasa yang kita ada. Sebenarnya, saya dah bangga yang saya dipilih, untuk jadi muka depan, untuk majalah, Dewan Bahasa. Sebab, bukan senang sebenarnya, untuk dipilih. Dan, kenapa macam saya, sebagai orang luar, dipilih untuk berni, maknanya sangat bermakna untuk saya. Dan, saya kalau boleh, nak menyuruh, nak suruh seorang orang, cakap bahasa Melayu, cakap bahasa kebangsaan kita. Jangan bagi dia pupus, jangan bagi dia macam, orang tengah kata, orang tengah kata macam, komang. Macam, dia tak, dia tak, macam tak hebat lah, kalau kita cakap bahasa Melayu. Tapi, kenapa? Contoh di UK, adakah saya, daripada London, nak pergi ke Manchester, cakap Manchester? Tak, kita tetap cakap, lorak kita. Jadi, kita kena bangga dengan lorak masing-masing, sebab, kita semua faham. Macam saya sekarang ini, cakap, faham kan? Faham. Insya Allah faham. Jadi, kita semua kena bangsa, dengan lorak masing-masing, dan, teruskan, cakap bahasa Melayu. Sokong bahasa Melayu. Masya Allah. Luar biasa ya, teman-teman ya. Itu tadi ya, terkadang, yang bikin kita kagum, bikin kita terkejut, bikin kita tuh, apa ya, merasa heran gitu ya, kenapa orang-orang, dari luar, istilahnya, dari luar negara kita itu, malah mereka itu, lebih, lebih, lebih detail, sangat mencintai, negara yang baru saja, mereka datangi. Seperti itu ya teman-teman ya, rata-rata tuh, ceritanya kayak gitu. Jadi, mereka itu tuh, apa ya, mengingatkan kita kembalilah, untuk, yang namanya, bersyukur, intinya untuk, lebih mencintai, negara kita tentu saja. Ini terkhususnya, dari, seorang, Mat Saleh, yaitu Mat Dan, yang datang ke Malaysia, merasa, wah, ini, saya merasa sangat nyaman, disinilah saya akan, bertempat tinggal, disinilah saya akan, apa ya istilahnya ya, mempelajari semuanya. Hal-hal seperti itu loh, jadi, banyak sekali, warga dari luar negara tentu saja, warga istilahnya, warga asing ya teman-temannya, dari luar negara kita itu, kalau datang ke suatu negara, istilahnya ini ke Malaysia gitu kan, merasa, sangat mencintai negara Malaysia. Hal ini nih, yang membuat kita itu, istilahnya, membuat kita itu, semakin istilahnya bersyukur, semakin sadar intinya, bahwa, istilahnya, orang yang dari luar negara aja, sangat cinta dengan negara kita gitu kan, karena kita sudah dilahirkan, di tempat yang, orang lain saja itu, begitu cinta dengan negara kita, seperti itu, ini contohnya, ada di negara Malaysia, luar biasa tentunya. Dan begitu juga dengan negara Indonesia ya teman-temannya, di negara Indonesia pun banyak sekali memang, wisatawan manca negara juga, yang istilahnya kayak gitu tadi ya, datang untuk belajar, mempelajari secara detail, bagaimana sejarah, adat, kebudayaan, itu pun berlaku juga ya teman-temannya, di negara Indonesia. Jadi, itu tadi, memberikan kita apa ya, pelajaran untuk lebih bersyukur lagi, ya kan, dengan negara kita tentunya, dengan bahasa kita. kita diingatkan kembali, untuk selalu mencintai negara kita, menghargai, dan menghormati bahasa kita tentunya, kita bergunakan sehari-hari, untuk berbicara ya teman-temannya, luar biasa itu, untuk mempertahankan itu tadi, mempertahankan, adat, kebudayaan, istiadat dari negara kita, masing-masing tentu saja. Oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini, misalkan nanti ada request, apalagi silahkan tulis saja, di kolom komentar, kalau nggak bisa kasih linknya, di kolom komentar, boleh kasih ke DM Instagram aku, di YS Rizky ya. Aku akhiri dulu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye, see you next time, bye.